Pemirsa sempat dilakukan penundaan Ketua Pansus Pajak Daerah Kota Banjar Malsin, Bambang Yanto, bersama pemerintah kota, sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi PERDA tersebut. Sempat dikabarkan di pending pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pajak daerah diputuskan tetap dilanjutkan. Rapat lanjutan pembahasan rancangan payung hukum itu antara Panitia Khusus atau Pansus DPRD dengan Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjar Malsin Jumat 1 Juli kemarin. Kepada sejumlah wartawan Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah, Bambang Yanto Permono, menyepakati pembahasan raperda tentang pajak daerah diputuskan tetap dilanjutkan. Kawan-kawan SKPD dan kawan-kawan Badan Pengelolaan Pendapatan terus supaya minta diberikan apapun yang dihasilnya di provinsi maupun di pusat, kita kan kita serahkan aja kepada mereka. Kawan-kawan SKPD itu disebutkan bahwa pajak dan profisial yang tak buat, sedangkan kita kan kita juga agak ngajak. Bisa juga dengan retribusi PBB dan retribusi tenaga asing apa segala macam, itu kan retribusinya aja. Nah itu untuk sementara yang kita hasil rapat pada hari ini tadi. Nah bagaimanapun tahun jauh kita kan, kalau misalnya yang terdapat, segera mungkin. Ya kendalanya kemarin itu, nah ada kurang-kurang yang baru itu, maka kita pending dulu, kita lihat tindak lanjut dari pembahasan pusat bagaimana. Salah satu hal yang menjadi alasan dan pertimbangan yakni menyusul terbitnya undang-undang tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang yang diterbitkan 5 Januari 2022 itu, pajak dan retribusi daerah aturannya tidak boleh lagi dipisah, tapi harus dituangkan dalam satu perda. Terima kasih telah menonton!